Dan berikut ini adalah hasil Liga Champions tadi malam mesti yang keempat Rennes harus mengakui keunggulan dari tim tamunya yaitu Chelsea dengan skor 1-2 Goal Chelsea di calon oleh Hudson ada di menit ke-22 dan Oliver Zero di menit ke-91 Sedangkan goal Rennes di cita koligurasi di menit ke-85 Sedangkan di pertandingan lain ada Krasnodar yang harus kalah dari Sevilla dengan skor 1-2 Goal Krasnodar di cita kolig kampus di menit ke-56 dan goal Sevilla di cita koligurasi di menit ke-95 Sedangkan Manchester United berhasil menandukan tamunya yaitu Istanbul bersaksir dengan skor 4-1 Goal United di cita koligurasi di menit ke-7 dan menit ke-19 Dilanjutkan oleh Rashford di menit ke-35 dan Daniel James di menit ke-92 Sedangkan goal Istanbul di cita koligurasi di menit ke-75 Sedangkan Barcelona berhasil besta gol melawan Dinamo Kiev Goal Barcelona di cita koligurasi di menit ke-52 dan Lord Brennerweight di menit ke-57 dan menit ke-70 Dan ditutup oleh goal Griezmann di menit ke-92 Sedangkan PSG harus menang dengan skor tipis yang di-1-0 Goal PSG di cita koligurasi di nemer dari titik putih di menit ke-19 Lazio berhasil memenangkan pertandingan dengan hasil skor 3-1 Goal Lazio di cita koligurasi di menit ke-3 dan menit ke-55 Dilanjutkan oleh Maru Barolo di menit ke-22 Sedangkan satu-satunya goal Xander di cita koligurasi di menit ke-25 Kemudian ada Borussia Dortmund yang besta koligurasi dengan skor 3-0 Goal Dortmund di cita koligurasi di menit ke-18 dan menit ke-60 Dilanjutkan oleh goal Jadon Sancho di menit ke-45 Sedangkan Juventus berhasil menumbangkan tamunya Yanni Ferencvaros Dengan skor 2-1 Goal Juventus di cita koligurasi di menit ke-35 Dan Alvaro Morata di perpanjangan menit ke-2 Sedangkan goal Ferencvaros di cita koligurasi di menit ke-19 Dan berikut ini adalah kelas semen sementara Liga Sentience kali ini Dengan hasil ini Chelsea dan Sevilla masing-masing mengoleksi 10 poin Dan berhasil melanjutkan babak ke fase 16 besar Dari grup F ada Borussia Dortmund yang mempunyai mempunyai kelas semen sementara Dengan rehan 9 poin Disusul oleh Zio yang mengoleksi poin 8 Di perangkat tiga ada Kudus yang mengoleksi poin 4 Dan di dasar kelas semen ada Zenit yang hanya mengoleksi 1 poin Sedangkan dari grup G ada Barcelona yang mengoleksi poin sempurna yakni 12 Dan memastikan diri melancu ke fase 16 besar Di perangkat dua ada Juventus yang mengoleksi 9 poin Dan memastikan diri maju ke babak selanjutnya Sedangkan dari grup H ada Manchester United yang mengoleksi 9 poin Disusul oleh PSG dan RB Leipzig yang masing-masing mengoleksi poin 6 Sedangkan Istanbul berhasil seher harus terdampar di dasar kelas semen dengan rehan 3 poin Dan itu adalah informasi mengenai Liga Champions kali ini Untuk mengetahui jadwal Liga Champions nanti malam Bisa kalian check video uploadan mimpin sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!